Intro Cryonics merupakan metode pengawetan tubuh seseorang yang tidak dapat diselamatkan dari kematian dengan obat-obatan biasa melalui pembekuan dalam suhu rendah minus 196 derajat celcius Proses tersebut dilakukan agar sel-sel dalam tubuh pasien tidak rusak dengan harapan dapat disembuhkan di kemudian hari dengan kemajuan teknologi medis Dengan disembuhkannya penyakit pasien tersebut, sang pasien diharapkan dapat dihidupkan kembali dalam keadaan sehat pada masa depan Biaya proses pengawetan ini sekitar 28.000 USD atau sekitar 386 juta rupiah Pengawetan Cryonics diperkenalkan oleh Robert Ettinger pada 1962 melalui publikasinya berjudul The Prospect of Immortality Karena publikasi itu, Ettinger dikenal sebagai bapak cryonics Konsep tersebut cukup mendapat apresiasi dari masyarakat Ettinger membentuk The Immortalist Society pada 1967 untuk mempopulerkan dan mengeksplorasi lebih jauh cryonics Dr. James Bedford menjadi pasien pertama yang menjalani metode cryonics pada 1967 Pada 1976, Ettinger mendirikan The Cryonics Institute sebagai fasilitas cryonics yang berbasis di Clinton Township, Michigan, Amerika Serikat Ada banyak organisasi yang menawarkan peluang untuk proses cryonics diantaranya Kryorus, perusahaan asal Rusia, dan Alcor Life Extension Foundation Opsi tahun pembangkitan jenazah yang dibekukan berkisar antara 2070 dan 2090 tergantung dari seberapa pesat kemajuan teknologi untuk mengembangkan ini Muhammad GoTV News melaporkan